Pemirsa Ombudsman Republik Indonesia telah membuka posko pengaduan seleksi penerimaan CPNS dan P3K tahun 2021 di 34 provinsi Indonesia. Pelaporan diperuntukkan mencegah adanya tindakan maladministrasi dalam penyelenggaran seleksi pada tahun 2021. Pemirsa Ombudsman Republik Indonesia telah membuka posko pengaduan seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN untuk PNS dan P3K tahun 2021. Hal ini dikemukakan oleh Robert Naendijaweng, anggota Ombudsman Republik Indonesia dalam konferensi pers secara virtual pada Selasa 3 Agustus. Posko pengaduan seleksi penerimaan CPNS dan P3K didirikan untuk melindungi hak pelamar dari adanya dugaan maladministrasi penyelenggaraan seleksi seperti penyimpangan prosedur dan penundaan pengumuman yang berlarut. Ombudsman menerima pengaduan dari para calon pelamar pada masa sanggah yang dimulai pada 4 Agustus hingga selesainya penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS dan P3K pada tahun 2021. POSKO ini tidak saja kami di kantor pusat tetapi di 34 kantor perwakilan di setiap profesi di Indonesia bahkan tadi sudah saya sampaikan sudah ada yang bergerak. Ombudsman di Aceh, kemudian Ombudsman Perwakilan Kelundriau dan Bersulis Tenggara dan tentu ada yang lain-lain lagi sudah bergerak gitu. Dan proses ini akan kami intensifkan lagi silahkan memanfaatkan akses yang sudah disiapkan. Ada pun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perorangan untuk melakukan pengaduan melalui Ombudsman yaitu dengan mengisi formulir pengaduan calon aparatur sipil negara 2021 secara daring dengan melampirkan hasil pindai kartu tanda penduduk dan kartu pendaftaran SSCASN. Terima kasih telah menonton!